Anda punya banyak wine tapi bingung simpennya gimana? Nggak punya chiller? Di video ini saya akan menjabarkan cara simpen yang benar tanpa chiller Simak terus video ini Hai wine lovers selamat datang di winejaka.com Di sini kita akan mendapatkan tips, produk knowledge, dan info seputar wine Dan sejadisnya Di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan orang yang nggak punya chiller Tapi gimana? Jangan bingung cara simpennya Chiller itu adalah kulkas wine Bentuknya seperti kulkas tapi khusus untuk menyimpan wine Kalau Anda lihat Di depan kita ada berbagai macam jenis tutup botok wine Dan mereka semua itu punya perlakuan khusus Kalau Anda lihat di wine shop atau ke tempat lain mananya Manapun Kadang-kadang Anda melihat ada posisi yang tiduran ada yang berdiri Cara simpennya itu gimana sih? Jangan sampai Anda sudah beli wine mahal terus spoil atau rusak gitu kan Oke yuk kita mulai diskusi ya Sebelumnya juga sih ngejelasin dulu Keuntungan dan kerugiannya menaruh posisi tiduran atau berdiri Oke Kalau taruh posisinya berdiri Anda itu hemat tempat Karena ibaratnya namanya Anda jangan cukup untuk space-nya segini aja nih Tidak besar Tapi kalau posisinya tiduran Anda lihat ya Ini makan tempat Anda lihat ya makan tempat nih Oke Terus juga ada risiko untuk memungkinkan Bila permukaan Anda ini tidak rata Memungkinkan untuk berguling seperti ini kan Dan bisa juga terjatuh gitu loh Oke Nah itu plus dan minusnya Tapi saya punya trik Yang sudah saya praktikan selama bertahun-tahun dan tidak ada masalah Oke wine pertama Yang tipenya seperti ini Ini namanya tipe screw cap Karena ini tidak ada gabus di dalamnya Anda boleh taruh posisi tiduran Ataupun berdiri Karena tidak ada yang harus dijaga Nah Tipe seperti ini Red wine atau white wine ada Oke Sudah jelas ya Ini tidak ada masalah Kalau yang tipenya yang seperti ini Ini Kok cap Yang ada reton atau white wine ini Tergantung tahunnya Tahun vintage-nya Kalau tahun muda Anda boleh simpannya berdiri Kalau tahun tua seperti ini Ini juga kok cap Ini tahun 2005 Sebaiknya Anda menaruhnya posisinya tiduran seperti ini Karena kenapa? Karena di dalamnya sini ada seperti gabus yang harus dijaga kelembapannya Kalau Anda taruh posisinya berdiri dalam jangka waktu lama Gabusnya ini akan lapuk dan ketika Anda ingin meminumnya itu Biasanya Anda akan kesusahan membukanya Kadang-kadang dilakukan kesel Oke Selanjutnya Champagne kok ini Juga tersedia red wine atau white wine Sama juga seperti yang kok cap Lebih Anda menaruh posisinya itu Dalam posisi tiduran Karena Ada gabus di dalam sini yang perlu dijaga kelembapannya Supaya memudahkan Anda untuk membukanya Kalau wine Anda muda Atau no vintage Anda boleh menaruh berdiri seperti ini Tapi tidak untuk jangka waktu lama Oke Next yang ini juga sebenarnya gabungan Antara screw cap dan kok cap Karena ini dibukanya tidak perlu pakai botol Tapi di dalamnya ada semacam gabus Jadi Memudah Anda membuka Ini juga sama seperti yang lainnya Kalau No vintage Anda boleh taruh posisinya berdiri Tapi tidak untuk jangka waktu lama Kalau Anda punya koleksi yang port wine Tahun tua Lebih Saran saya posisinya Anda Tiduran seperti ini Ini juga fungsinya untuk menjaga Koknya ini supaya tidak lapuk Oke Intinya itu Kenapa harus posisinya tiduran Karena ada kok yang harus dijaga kelembapannya Dan kedua itu Apabila Anda punya wine Tolong disimpannya Jangan terkena paparan sinar matahari langsung Karena sinarnya itu bisa memasak wine ini Menjadi lebih cepat matang Dan langsung merubah Cita rasanya Oke Demikiannya Produk Produk Nolest kita hari ini Jika Anda suka Dan merasa Menikmati video ini Silahkan Anda Like Share Atau subscribe video ini Dan juga Nonton video saya Yang lainnya Ada di sebelah kiri Dan kanan Kita jumpa lagi Di video lainnya Stay safe happy And Enjoy a good time Bye-bye Sub indo by broth3rmax